Oke teman-teman salah melat-beratlah jumpa lagi jadi kali ini kita ada di PC70 strip strip berapa nih strip 8 ya jadi informasi dari operator alatnya ini apa namanya informasinya low power ya atau kurang tenaga informasinya pertama itu sebenarnya engine berebet kemudian saya tanya error enggaknya enggak ada error yang kedua itu dia informasinya low power lah istilahnya low power ya apa sih yang terjadi dan bagaimana penanganannya temen-temen ya simak videonya sampai tuntas nah kita sebelum kita lakukan pengetesan langkah pertama kita P2H dulu nih pemirsaan dulu ya gimana oleh ini udah oke jadi low power itu bisa diakibatkan karena engine nya aja atau sama hidroliknya ya yang paling gampang kita ngecek dulu solarnya kayak gimana kayak gini ya kondisinya ini ada air nggak ada kotoran nggak ini bersih ya Hai ini juga bersih yang dari tanki nih keren langsung dari tanki ini Hai aman nanti filter udara dicek nanti ya filter udara aman ya ada yang aneh ini coba itu nanti dibersihkan ya disemprot ya ini juga aman yang inner ini inner ini otter biasanya kalau ini masih biru biasa masih baru nih kalau udah hitam ya baru ini masih masih biru gini ini berarti masih bagus itu nah P2H udah selesai baru kita tes ya tes performan ternyata performan cek aduh kotor banget tuh kita lepas dulu sepatu ya sepatunya kita lepas dulu kita akan tes apa yang terjadi Oke ini kamu perhatikan ya informasinya kan operator merasakan alatnya low power tapi informasi disini tidak ada error baik itu elektrik ataupun mekaniknya nggak ada error ini agak lebih susah ya teman-teman karena mungkin kita mainannya kalau operator kan perasaan ya Oh kurang nih tapi mekanik ya kita tetap menggunakan data ya ukuran angka satuan itu data ya ya nanti kita akan lakukan eh uji coba ya tapi sebelumnya tadi kan udah kita P2H aman ya oli aman Oi radiator aman oke kita akan ceknya apa sih yang terjadi Hai pertama jangan start dulu temen-temen ya di on aja lihat ini Hai nah kondisinya seperti ini kan jadi pertama jangan dihidupkan di on aja kita temennya berapa hal yangnya 4300 ya kita buka dulu seperti biasa monitornya ini udah kayak strip 8-10 ya kita cek pemantauan di mechanical tidak ada kesalahan kemudian kita di electrical ya terlihat jadi ini tercatat Oh tidak ada kesalahan juga ya di sini ya sekarang Hai setelah kita ini kemudian jangan lupa kita hidupkan temen-temen ya Hai hidupkan Hai di kondisi temperaturnya masih dingin ya ini Hai eh kita bukain kita akan ukur pertama di pemantauan Hai kita akan kecepatan mesin ya kecepatan mesin terus Hai yang kedua Hai yang kedua kita akan ke engine dulu ya temen-temen Hai eh eh di engin dulu nah tekanan rel Hai sama nanti perintahnya Hai ini perintah tekanan rel Hai Oke sekarang kita akan ke hidroliknya Hai ini tekanan kompa ya sama ini untuk swing Hai ini dan Hai suhu cairannya Hai nah ini ini low idlenya kita catat ya temen-temen tekanan relnya sama saya dekat lagi ya Hai nah ini kita bayang kaya cepatannya di 1300 masuk nih kanernya 400 masuk tekanan kompa di 40 ya ini unloadnya tekanan kompa unload atau tekanan tanpa beban biar kita akan putus gas tinggi kita hilangkan dulu ininya di sini RPM nya 1800 ya hai 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 nanti sambil dilihatin itu eh apa asapnya ya gas buangnya ya hitam apa enggak Hai ini low idel 1300 ya temen-temen kemudian kita high idlen pelan-pelan ini di 1800 secara ini masih masuk ya ini sama nih kurang lebih sekarang real sama perintahnya suhu cairanya udah 53 Oke sekarang kita akan relipkan nah sekarang kau low idel high idel udah nah sekarang kita relipkan ya ini untuk mengetahui performa engine-nya dia maksimal atau enggak gitu caranya dengan hidrolik relip kita ambil yang arem aja dulu ya are masuk atau mau suing boleh eh apa album Sorry kebali asana coba lihatin sini ini tekanannya nih ini kalau menurut sistem itu aman ya berarti kan ini saat relip nih arem dia drop di 1700 ini tekanan ini yang 8 karena popanya 250 sudah masuk ini tuh aman ya sebenarnya nih nggak ada error tuh makanya aneh nih kalau operator yang ngomong alatnya tenaga hehehe kayak kita tantes dulu nah kita akan lihat video itu kayak saat gelip pada asap nggak ah namanya nih yang Terima kasih. 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 disumburan kita akan buka lagi kondisinya kayak apa kalau normalnya oleh harusnya dibawah anak ini olehnya di atas dia tuh ini karena kebuntu dia padahal ini udah dibuka kan lihat ini udah dibuka ini harusnya tekanan keluar ini masih di atas kita akan ambil dulu oleh sampelnya ya karena ini olehnya ame nih kayak campur di sini tuh kayak campur sama gris Pak ini kemarin ganti pasang breaker ya bukan ini pakai breaker ganti paket kapan sebelumnya breaker kan iya baru habis ganti apa olinya kotor tuh kayak campur gris makanya buntur dan udara itunya kalau hidroliknya kayak gini kalau diko masuk dari breaker grisingnya breaker cara ngegrisnya kebanyakan kan jadi bisa tembus ke sini itu nah tuh nah tak biar sampelnya kamu udah jadi kocor ini kalau kita lepas bebas filternya dia akan turun ini kelihatan nggak ini lubang dari atas dari atas ini bebasnya ya ini dari samping ini masih ada oli teman-teman dari atas lagi nah perhatikan dari sini itu ada masih ada oli itu ini tengahnya enggak ada kan berarti ini filter buntu tuh begini filternya buntu tuh nah sementara kalau kita gerakin kita lepas ya ini pasti masuk ke bawah hilangkan tuh eh teman-teman jadi kita udah ketemu ya jadi problemnya ya dia lambat nah yang juga enggak masalah ada problem ero cari malam-mah sembilan filter udara aman juga aman kan gas buang tadi kan aman lagi di problemnya lambat itu karena ini ini buntu jadi kembalian ke tank kita tahan ke sini gitu hanya operator merasakan kau lambat nah sini temuannya nah ini buntu karena olinya begini oli ini itu kalau saya indikasi ini kecampur gris kecampur gris dari breaker ternyata ini alatnya pakai breaker jadi cara ngegrisnya yang offer di breakernya jadi masuk ke ini ke breaker masuk ke hidrolik sistem jadi sekarang ya kita ganti oli-hidrolik kita plushing oleh hidrolik dengan kita bersihkan pembelian ini maha Apa namanya kita kan kan ya hebat hai hai selamat menikmati selamat menikmati